Heo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan ku Sharon Marguerite di Narasi Pagi. Paginya ada beberapa informasi menarik nih. Mulai dari update kasus pelecehan di Undri, lalu WHO yang mengatakan jumlah perokok turun dan Pixar yang akan merilis film animasi terbaru. Selain itu ada informasi soal China yang menyalip Amerika Serikat menjadi negara terkaya di dunia dan berlakunya PPKM level 3 di momen Nataru nanti. Ini dia selengkapnya. Siap-siap kembali mengencangkan ikat pinggang dan stay di rumah aja nih. Karena PPKM level 3 bakal kembali berlaku selama libur Natal dan Tahun Baru. PPKM level 3 akan berlaku di seluruh Indonesia 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengatakan bahwa aturan ini diberlakukan untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 pada akhir tahun. Secara resmi, PPKM level 3 akan berlaku saat Menteri Dalam Negeri menerbitkan instruksinya. Paling lambat, Inmedagri akan terbit 22 November 2021. Kegiatan di ruang publik akan dibatasi saat PPKM level 3. Restoran dan kafe hanya menerima pemesanan serta tak menerima makan di tempat. Selain itu, mal dan pusat perbelanjaan buka sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan kapasitas maksimal 50 persen. Tuh, akhir tahun ngumpul di rumah aja sama keluarga. Kehangatan Natal dan Tahun Baru tetap bisa dirasakan kok tanpa harus berpotensi menyebarkan virus. Dekan Visip Universitas Riau akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual. Dekan Visip Unri Syafri Harto resmi jadi tersangka. Ini adalah buntut pelecehan seksual yang ia lakukan kepada seorang mahasiswi. Kepala Humas Pol Dariau Kombes Sunarto menyatakan bahwa penetapan Syafri dilakukan setelah gelar perkara. Sunarto mengatakan, Syafri terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan keterangan saksi dan bukti. Sementara itu, Vice Mayor Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Unri Fopi Rosea mendesak rektor untuk mencopot Syafri dari jabatannya. Permendikbud kemarin tuh fungsinya buat mencegah kasus kayak begini. Mari kita pantau agar kasus ini ditangani seadil-adilnya ya. WHO melaporkan jumlah perokok diprediksi akan makin menurun hingga 2025 nanti. Hmm, seberapa signifikan ya penurunannya? Secara global, angka konsumen tembakau terus mengalami penurunan. Pada 2015, jumlahnya mencapai 1,32 miliar orang. Sedangkan pada 2020 lalu, turun menjadi 1,30 miliar orang. Angka ini diprediksi turun menjadi 1,27 miliar orang pada 2025 nanti. Kawasan yang paling banyak mengalami penurunan konsumsi tembakau adalah benua Amerika. Nah, Asia Tenggara jadi kawasan dengan presentase konsumsi tembakau tertinggi nih. 29 persen populasi kawasan kita ini atau sekitar 432 juta orang masih mengonsumsi tembakau. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, kalau tembakau diibaratkan sebagai virus, ia sudah jadi pandemi sejak lama. Semoga penurunan tren ini dibarengi dengan kebijakan kawasan bebas rokok yang makin luas dan regulasi rokok yang ketat. Laporan terbaru McKinsey & Co. menyebut, China sebagai negara terkaya di dunia menyalip Amerika Serikat. Kekayaan umat manusia secara global meroket dalam dua dekade terakhir, dari 156 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2000 menjadi 514 triliun dolar pada 2020. Sepertiga dari jumlah itu disumbang oleh China. Perusahaan konsultan keuangan itu melaporkan, dalam dua dekade terakhir, pendapatan bersih China mencapai 113 triliun dolar Amerika Serikat. Sementara pendapatan bersih Amerika Serikat pada periode yang sama sebesar 50 triliun dolar Amerika Serikat. Mayoritas kekayaan global yakni sebesar 35 persen berasal dari aset kepemilikan tanah dan lahan. Lalu 33 persen kekayaan dunia berasal dari aset rumah, properti, dan bangunan lainnya. Hmm, pantas ya orang-orang pada berebut beli rumah. Nah, McKinsey mengingatkan harga properti yang makin tak terjangkau bisa mengakibatkan krisis keuangan seperti tahun 2008. Saat itu, Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi karena pecahnya gelembung pasar perumahan di sana. Hmm, umat manusia semakin kaya. Kamu merasa demikian kah? Pixar merilis film animasi terbaru mereka berjudul Turning Red. Wah, bakal kaya gimana ya filmnya? Turning Red mengisahkan tentang seorang anak 13 tahun bernama May yang berubah menjadi panda merah kalau merasakan emosi yang kuat. Ini jadi film animasi panjang Pixar pertama yang berpusat pada karakter Asia Amerika. Film yang disutradarai Domeshi ini akan rilis pada Maret 2022. Ah, kayaknya seru nih. Nanti kalau udah tayang di Indonesia, kita nonton sama-sama ya. Sekian dulu sarapan informasi pagi ini. Narasi pagi bakal balik lagi hari Senin, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Terima kasih teman-teman sudah bergabung pagi ini. Sehat, semangat semua. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax